Intro Teman-teman, sebelum ke inti videonya, yuk kenalan dulu, musik Eh, 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 kok musiknya itu sih? Kan ini temanya kearifan lokal Oh iya Yuk Halo, beri pun para wartani pun rincang-rencang, tepang akan namikulo arlar yang cahaya Horas, patan dahon, gwarku arhwintan yuk farifkulloh Tak pada salamah, aseng lampeku, iya naritu, sehildanur lain Perkenalkan, sehapun nama lima aditama Nepangken nama abdi Hesti Wulanjani Swastiastu, wastan titiang, hibram hakim rizai Perkenalkan, nama ayah yang ramadhan Halo teman-teman, sekarang kita berada di Pasar Sogoimo yang tepatnya di depan kecamatan Sogoimo Jadi, Pasar Tradisional Sogoimo ini adalah salah satu tempat perbelanjaan masyarakat Sogoimo Pasar Sogoimo Pasar Sogoimo adalah salah satu tempat perbelanjaan masyarakat Sogoimo Pasar ini terletak di Kelurahan Bulusari kecamatan Sogoimo, Kabupaten Wonegiri Jalan Ponorogo, Wonegiri menjadikan lokasinya sangat strategis Pasar Tradisional ini cukup besar dan lengkap Menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat Mulai dari pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain Sedangkan tujuan utama para pengunjung pasar datang ke sini Yaitu guna mencari seperangkat bumbu dapur dan sayur mayur Selain menjual bahan pokok berupa sayuran dan bumbu-bumbuan Pasar ini juga menjual daging-dagingan Yaitu berupa daging sapi dan daging ayam Walaupun bukan pasar modern Tetapi pasar ini juga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Sogoimo Pasar ini juga selalu ramai dari pagi hingga sore hari Terutama pada saat pasarannya keliwan dan pahing Selain itu, kita juga dapat menjumpai kain pagi Yang bisa kalian beli untuk dikaisikan menjadi pakaian Pada sore hari, sekitar pasar Sogoimo juga ramai dengan jajanan lekinian Tempat berkumpulnya anak-anak muda Jadi kita mau sedikit tanya-tanya nih tentang pasar Sogoimo Boleh? Ya Jadi bagaimana kondisi pasar Sogoimo setelah pandemi ini? Ya mungkin ya agak sepi deh ini deh Gimana-gimana ya keadaannya seperti ini Orang desa ya Angel cari duitnya Mau beli apa-apa ya sulit Jadi kita ya rata Ini memang sangat sulit Lalu bagaimana keadaan pasar saat hari pasaran dan hari biasa? Kalau hari biasa ya seperti ini Cuma sayur, banyak kan sayur Orang cuma kebanyakan cari sayur Tapi kalau hari pasaran kan cuma 5 hari 2 kali Pahing sama Kliwon Itu ya agak mending Apalagi kalau musim jagungan Atau musim orang punya hajat Itu lumayan agak rame Terus berapa lama nih ibu berjualan di pasar ini? Udah lama sangat Lama sekali Dari tahun 97 Oh lama sekali Dari lulus SMP langsung Bekerja Ya, langsung berjualan Lalu yang terakhir nih Apa harapan ibu untuk Pasas Leguimo ke depannya? Ya, mudah-mudahan ada perubahan Lebih baik lagi Rame seperti dulu Kondisinya lebih baik Dan pembangunan bisa diundur Ini kan mau Rencana mau ada pembangunan Dari pasar ke pasar Dari kecamatan ke kecamatan Ini kan perpantoran sudah Di sini belum Mudah-mudahan belum Belum dibangun Masalahnya kalau dibangun Itu agak sulit untuk Menyeleng Apa ya Itu loh Kondisi cari Cari pelanggan itu susah Susah lagi Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik Lebih rame Ekonomi stabil Terima kasih ibu Iya, sama-sama Terima kasih ibu Yeay, gajen Untuk area bawah pasar ini Hanya terdisi saat pasaran Dan hanya menjual sayur Dan buah-buahan saja Di sini juga banyak mobil-mobil Seperti mobil angkutan umum Mobil pengangkat sayuran Dan lain-lain Menjadikan areanya Bahkan desak-desakan Nah, biasanya Setelah kelolaan Keliting pasar seharian Para pengunjung pasar Mampir sebentar Untuk menyantap Makanan khas Indonesia ini Tak lain dan tak bukan Yaitu bakso dan mie ayam Setelah kita berkeliling pasar tradisional Selanjutnya kita menikmati Jejenan tradisional Bisa dibayangkan Jika Selogoymo tidak memiliki pasar Warga sekitar tentunya akan kesulitan Untuk memenuhi keputan sehari-harinya Maka dari itu Kita sebagai generasi muda Haruslah melestarikan Karifan lokal pasar tradisional ini Yang dimana perannya sangat berarti Mulai dari menjaga Kebersihan lingkungan pasar Kemudian perbaikan pada Fasilitas baik sarana dan prasarana Datanan pasar Agar para pengunjung juga Lebih nyaman saat datang ke pasar Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!